Ketua Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Barat, Cornelius Kimha menyatakan dukungannya kepada calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Berikut pernyataan Cornelius Kimha saat berorasi pada Kempanyi Akbar Ganjar Pranowo di Desa Lingga, Kabupaten Kuburaya, Rabu 31 Januari 2024. Kalau begitu kita bikin perjanjian. Sesuai dengan ucapan saya, kalian mengikuti. Siap? Saya berjanji akan memilih tanggal 14 Februari. Presiden Republik Indonesia Ganjar Mahfud Nomor 3 Tiga titik kampanye calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Kalimantan Barat. Berjalan aman dan lancar. Sekretaris DPD-PDI Perjuangan Kalimantan Barat, Karolin Magret, Natasha mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat. Kampanye calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di tiga titik di Kalimantan Barat, Rabu 31 Januari 2024. Berjalan aman dan lancar. Sekretaris DPD-PDI Perjuangan Kalimantan Barat, Karolin Magret, Natasha mengucapkan terima kasih atas dukungan masyarakat sehingga kampanye berjalan sukses. Dia juga meminta maaf jika selama penyelenggaraan ada kekurangan dari panitia. Ya, kita bersyukur kegiatan pada hari ini telah terlaksana. Tiga titik kampanye Pak Ganjar sudah selesai dan langsung dengan aman, lancar dan sukses. Terima kasih atas dukungan masyarakat yang telah menunggu. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan kami sebagai penyelenggara makhluk yang diurus orang rame, mungkin ada hal-hal yang tidak sempurna. Dengan telah menyelesaikan kampanye di Kalbar, Karolin menargetkan pasangan Ganjar Makut menang di Kalimantan Barat. Dari Kamputan Kuburaya, Raida Todi Ruay TV mewartakan.